Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Malam dari GKPA Penjernihan di hari Selasa 12 Maret 2024. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di malam hari ini diambil dari Kitab Injil Johannes 15 ayat 12-17 dengan tema Perintah untuk Saling Mengasihi. Demikian firman Tuhan. Johannes 15 ayat 12-17 Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tapi aku menyebut kamu seorang sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepada kamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, seperti bacaan Injil pada malam hari ini, adalah pesan terakhirnya. Itu disampaikannya saat perbincangan setelah perjamuan terakhir, bersama-sama dengan murid-muridnya. Itulah detik-detik terakhir, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menderita dan mati di kayu salib. Pesan penting ini disampaikan setelah memberikan pengajaran dalam perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, yaitu tentang pentingnya relasi pribadi, para murid yakni kita dengan Tuhan Yesus, dan pentingnya tinggal dalam kasihnya. Mari kita renungkan beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya, sesuai dengan nats yang menjadi renungan bagi kita di malam hari ini. Yang pertama adalah, inilah perintahku. Demikian, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Penggunaan kata perintah ini menunjukkan tingkat pentingnya pesan yang disampaikan, apalagi ini disampaikan pada saat-saat terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Perintahnya adalah saling mengasihi, seperti Tuhan Yesus sendiri telah mengasihi mereka. Perintah yang sama sebenarnya pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, yaitu tertulis di dalam Yohannes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah ini diulang sampai dua kali, semakin menegaskan betapa pentingnya pesan yang disampaikan, yaitu untuk saling mengasihi. Kedua, yang dapat kita pelajari dari Nats ini adalah saling mengasihi. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk tidak saling membenci, saling iri hati, dan saling menjatuhkan demi tujuan pribadi. Tuhan Yesus sesungguhnya sudah mengetahui kesaingan diantara murid-muridnya untuk menjadi yang terbesar, dan terutama diantara kelompok-kelompoknya. Bahkan mereka bertengkar dalam perjalanan menuju Yerusalem, di mana dia memenuhi rencana Allah Bapak. saling membenci dan bukan saling mengasihi, itu pun juga adalah hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara keluarga, di antara komunitas, di antara tempat kita bekerja, bahkan di antara kita di gereja. kita bisa saling iri hati, saling membenci demi kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah teladan Kristus. Seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus bukan hanya memberikan perintah atau pengajaran tentang saling mengasihi, tapi juga memberikan contoh dan teladan kepada murid-muridnya yang ia sebut sebagai sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bertulis dalam Yohanes 15, ayat 13. Kasih Yesus yang sempurna kepada kita semua, ia buktikan dengan kemampuan dan kesediaannya untuk menyerahkan nyawanya di kayu salib. Semoga kita juga diberikan kemampuan untuk saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Yang keempat, sebagai catatan kita malam hari ini adalah perbuatan mengasihi seperti seorang sahabat. Persahabatan merupakan jenis relasi yang sangat penting dan dihargai dalam budaya kehidupan manusia. Hal ini tidak terlalulah mengherankan. Dalam banyak masyarakat, identitas ditentukan oleh komunitas banyak hal dalam diri seseorang berkaitan atau bahkan ditentukan dengan siapa dia bergaul. Sahabat bukan hanya berbagi waktu dan aktivitas yang sama. Bersahabat berarti mengadopsi cara pandang berbagi kehidupan. Siapa seseorang dapat diketahui dari dengan siapa dia bergaul. Persahabatan juga menawarkan kedekatan yang khusus. Seorang sahabat bahkan bisa lebih dekat lagi daripada saudara sekandung. Seorang sahabat selalu menaruh kasih sepanjang waktu dan memberikan pertolongan di dalam kesukaran. Saudara-saudaraku terkasih, saling mengasihi adalah salah satu bukti bahwa kita telah menerima Kristus sebagai Juru Selamat kita. Oleh karenanya, melalui pendekatan sebagai seorang sahabat, kita dapat menampakkan iman kita yang sesungguhnya. Seorang sahabat di setiap waktu menyampaikan atau memperlihatkan rasa kasihnya tanpa pamrih, serta rela berkorbat. Saling membantu, khususnya di dalam pertumbuhan iman, rohani, dan teman berbagi di dalam suka maupun duka. Inilah perintah Yesus kepada kita. Kasihanilah seorang akan yang lain. Sungguh bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Dia yang mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa umat manusia. Selamat menjalani minggu-minggu penderitaan dan selamat menantikan perayaan Pasca. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Alam Bapak di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan renungan malam hari ini yang mengingatkan kami agar kami senantiasa untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan. Yaitu raikanlah firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menjalannya, melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!